Intro Pecah tangis Martin Paez mendengar lagu Tanah Airku tepati janji ke sang nenek. Martin Paez akhirnya mengerti atmosfer sepak bola sesungguhnya seperti ini. Bisa dikatakan, Glora Bung Karno menjadi salah satu magnet yang membuat para pemain diaspora mengerti tentang arti cinta tanah air sesungguhnya. Sebelumnya, pemain seperti Tom Hayek, Ragnar Oratmangun, ataupun Jay Itzes juga mengungkapkan betapa sakralnya Glora Bung Karno dengan dukungan penuh supporter tim Nas Indonesia. Dan mereka juga mengatakan bahwa acara seremonial bersama supporter setelah laga berakhir memang mampu menggetarkan jiwa nasionalisme mereka lebih dalam lagi. Bagaimana tidak, saat itu Tom Hayek, Ragnar Oratmangun, ataupun Jay Itzes sampai tak kuat menahan air mataharu mendengar lagu sakral berkumandang di GBK. Dan saat ini, giliran Martin Paez yang mendapatkan kenang-kenangan luar biasa yang tak akan ia lupakan. Sepanjang karir sepak bolanya nanti. Keeper tim Nas Indonesia, Martin Paez, memang bermain luar biasa hingga membuat namanya trending di berbagai media dunia. Setelah memperlihatkan full skill-nya di bawah Mr. Gawang Indonesia. Keeper Indonesia menjadi pemberitaan utama klub-klub Eropa setelah Martin Paez mampu mematahkan prediksi berbagai media Eropa yang mengatakan Indonesia tak akan mampu menahan laju tim Nas Australia serta Arab Saudi. Penampilan impresifnya di kedua laga berhasil menjadikannya man of the match. Bahkan, teriakan satu stadion berterima kasih yang langsung membawa impak instan untuk Indonesia. Penjaga gawang tim Nas Indonesia, Martin Paez, tak bisa menutupi rasa merindingnya saat bersama sejumlah pemain lainnya. Membuat lingkaran di tengah lapangan dan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka bersama 70 ribu supporter tim Nas yang memadati Stadion Utama Glora Bunkarno atau SUGBK tadi malam usai melawan Australia. Menyanyikan lagu Indonesia Pusaka yang biasa dinyanyikan usai pertandingan tim Nas adalah tradisi yang sudah berjalan dalam beberapa tahun belakangan ini dan Martin Paez yang baru pertama kali tampil di SUGBK. Pusaka yang dielulukan sepanjang pertandingan itu tampak terpanat dengan atmosfer supporter tim Nas Dia yang berdiri di tengah lapangan bersama pemain tim Nas lainnya terlihat tak mengedipkan mata sedikit pun. Dia juga tampak menghayati lagu yang dinyanyikan para supporter. Saat ditanya tentang atmosfer SUGBK, penjaga gawang utama Dallas FC ini mengaku sangat terkesan dengan dukungan puluhan ribu supporter tim Nas yang sepanjang pertandingan tak henti-hentinya bernyanyi dan meneror pemain-pemain Australia. Ini pertandingan yang luar biasa. Atmosfernya benar-benar gila. Saya sampai merinding melihat begitu besarnya dukungan supporter. Tutor Keeper berusia 26 tahun ini. Kebahagiaan Martin Paye semakin komplit saat menjelang pertandingan usai hingga wasit meniupkan tanda pertandingan berakhir. Namanya terus dielulukan 70 ribu supporter yang memadati Stadion Utama Glora Bung Karno. Ini pertandingan yang sangat sulit. Australia terus menyerang kami, namun kami mampu bertahan dan berhasil menahan imbang. Imbuh Paye. Sepanjang pertandingan 2x45 menit, Martin Paye setidaknya melakukan 5x penyelamatan penting. Salah satunya saat pemain Australia, Harry Sauter, melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang berhasil ditepisnya. Penyelamatan Gemilang Pais lainnya saat tendangan keras Craig Godwin dari jarak dekat berhasil dihalau Pais. Hingga membuat Craig nyaris tak percaya saat tendangan kerasnya dari jarak dekat berhasil digagalkan Martin Paye. Sepanjang pertandingan yang berakhir seri 0-0 itu, Australia total melakukan 19x percobaan dengan tembakan 5 shot on target. Dan hebatnya, semua ancaman yang mengarah ke gawang timnas berhasil dipatahkan penjaga gawang yang merumput di Dallas FC ini. Paye memang gila. Dan dengan menunjuk aksi gilanya ini, Martin Paye akhirnya mampu menepati janji kepada sang nenek untuk membuat dirinya bangga menjadi bagian kemajuan sepak bola Indonesia. ketika cable di findação menemukan jari ditar. Sin Yao分 adalah tiba pengadilan melakukan kerasnya sehingga dia. dasar sehingga montai hair. NA ba coba. lamina mereka mayoritakan sejak bawang matahita ekologi mem э brasnya. timơ. stay rentabilia di chova benchmark terhormain. Bye loving hart карabata. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton